Hasil Liga Champions tadi malam, Liverpool memastikan diri melaju ke partai final setelah mengukir komebak manis atas Villarol, Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022, Dini Hariwim. Berlangsung di Estadio de la Keramica, duel Villarol vs Liverpool berkesudahan dengan skor 2-3. Sejatinya, Liverpool sudah tertinggal 2 gol di babak pertama. Mereka sudah kebobolan ketika laga baru berjalan 3 menit. Adalah Boulaye Dia yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan Etienne Chapoie. Dalam upaya untuk menyamakan level, The Reds justru kembali ke colongan gol. Adalah Francis Coughlin yang mengukir namanya di papan skor pada menit ke-40, memanfaatkan asis dari Chapoie. Skor 2-0 menutup babak pertama. Namun kelengahan permainan terjadi pada tim tuan rumah di babak kedua. Mereka kebobolan 3 gol. Masing-masing lesakan milik Liverpool dibukukan oleh Fabinho 62, Louis Diaz 67, dan Sadio Mane 74. Upaya tim kapal selam kuning semakin menderita setelah pada menit ke-86 mereka bermain dengan 10 pemain. Adalah Etienne Chapoie yang harus mandi lebih gasik dari rekan-rekannya setelah melakukan pelanggaran kepada Curtis Jones. Hingga laga usai, skor 3-2 bertahan untuk kemenangan sekuat asuhan Jurgen Klopp. Hasil positif ini membuat pasukan Jurgen Klopp berhak mendapatkan tiket lolos ke partai final Liga Champions dengan kemenangan agregat 5-2. Sebagai catatan saja, lag pertama yang terhampar di Anfield Stadium menjadi kemenangan Liverpool dengan skor 2-0. The Reds menunggu satu tim lagi yang akan mereka hadapi di laga final nanti. Satu slot tiket laga puncak Liga Champions akan diperebutkan oleh Real Madrid dan Manchester City. El Real harus mengejar defisit gol dari The Citizens. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!